Water Forum tahun 2024 di Bali, kami berdua diundang secara khusus untuk menyampaikan pandangan sekaligus juga pengalaman dalam menjalankan sejumlah atau mengikuti ataupun melakukan beberapa program kebijakan dan strategi terkait dengan water management di Indonesia. Jadi ini forum yang bagus karena berbicara bagaimana tata kelola pemerintahan di tingkat pusat tapi juga langsung di breakdown di tingkat lokal dan juga regional. Local and Regional Government Forum ini menjadi penting karena juga pada saatnya setelah kita tentukan kebijakan di tingkat tertinggi diimplementasi secara baik itu tentunya memerlukan kepemimpinan dan manajemen yang efektif di tingkat lokal. Tadi saya secara pribadi berbagi pandangan bahwa prinsipnya ada tiga untuk mendukung tema besar World Water Forum di Bali ini yaitu Water for Shared Prosperity. Maka yang pertama kita harus mengedepankan bahwa manajemen air, khususnya manajemen air bersih ini harus ditujukan pada penguatan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua, untuk rakyat. Jadi jangan sampai kemudian air yang merupakan element yang paling fundamental dalam kehidupan tidak menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang kedua bagaimana memiliki fair accessibility, akses yang juga berkeadilan untuk semua. Tidak boleh ada yang sulit sekali untuk mendapatkan air bersih dan juga untuk sanitasi. Dan yang terakhir berkaitan dengan sustainability, keberlanjutan bicara global warming, krisis iklim, dan kelangkaan air serta tanah ini juga tidak pernah habis. Artinya selalu menjadi isu dan perdebatan termasuk konflik di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu melalui World Water Forum kita punya semangat untuk mencari solusi bersama dan mudah-mudahan kita bisa bersatu dan berkolaborasi, mengambil langkah-langkah yang konkret dan menjaga air termasuk tanah dan lingkungan kita yang hanya satu. Artinya kita berharap masa depan anak-anak kita juga tetap baik dan semakin baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Sahe. Berkandakan sekalian tadi acara tadi, acara hari ini, sebenarnya acara mengenai masalah peran pemerintah daerah, local government, contribution untuk water management. Kita tahu bahwa dalam World Water Forum ini, ini sudah dimulai dua hari pertama. hari pertama, setelah dibuka tadi oleh Bapak Presiden, hari Senin. Kemudian lanjutkan dengan high level meeting, yang diikuti oleh semua kepala negara dan mewakili. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan tingkat menteri, ministerial meeting level, dan itu ada joint ministerial level, joint declaration, sudah ada. itu lakukan dua hari, Senin sore dan kemarin. Hari ini kita turun ke level berikutnya, yaitu national level, khususnya peran daripada local government. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita memang kalau bicara tentang kerjasama antar negara dan kerjasama penanganan water management pada national level, ini akan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan yang ada di negara masing-masing, yang tidak sama satu sama lain. Ada yang menerapkan sistem demokrasi, ada yang otokrasi, ada yang turikterian, ada juga yang menerapkan sentralisasi, ada yang desentralisasi penuh, ada yang separuh desentralisasi, di mana otonomi diberikan termasuk kemenangan masalah air, ada yang di sentral government, ada yang di local government, nah ini membuatnya menjadi lebih dinamis. Tapi tadi saya sampaikan bahwa air ini nggak kenal sistem itu. Yang penting dia di-treat, mau jadi kawan atau mau jadi lawan, gitu. Jadi friend of enemy. Nah kita berusaha menjadikannya friend. Maka kita perlu bagi tugas di national level, peran pemerintah pusat apa, ngambil pelajaran Indonesia, kita bagi tugas di tingkat pemerintah pusat apa, yang dikerjakan, misalnya membuat target target nasional, regulasi tingkat nasional, undang-undang, kemudian juga keuangan, dukungan keuangan dari pusat, membangun misalnya bendungan-bendungan besar, seperti yang sudah dikerjakan dalam pemerintahan Bapak Jokowi, melalui menteri kekerjaan umum, banyak bendungan yang dibangun, irigasi, kemudian peranganan banjir, macam-macam lah, yang dikerjakan. Nah di tingkat provinsi juga ada yang dikerjakan dari bagi-bagi tugasnya. Tingkat kaupat dan kota juga. Bahkan saya terima menyampaikan, bahkan di Indonesia juga, di village level, tingkat desa yang jumlahnya lebih dari 70 ribu, menggunakan dana desa yang lebih kurang sudah mencapai 44 bilion gitu ya, 700, mungkin lebih kurang 700 milion yang sudah dilakukan. Nah salah satu, di antara dana desa itu digunakan untuk pembangunan kanal, irigasi, mbung, dan lain-lain. Itu semua berkaitan dengan air, termasuk penyediaan toilet. Nah intinya, yang kami sampaikan, bahwa dari pengalaman Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lain, tentu kita perlu membuat semacam joint declaration dan guidance bagi pemerintah-pemerintah daerah, karena perintah-pemerintah daerah seluruh dunia, itu dimanapun juga, itu semua memberikan kontribusi untuk upaya global ini. Hingga guidance kita akan disampaikan beberapa poin, mulai dari masalah pendidikan, kemudian masalah perencanaan, budgeting, planning and budgeting-nya, isu-isu apa dalam water ini yang harus ditangani, seperti sip drinking water yang harus menjadi bagian dari human rights, kemudian juga bagaimana menangani masalah water sepertinya menjadi enemy, seperti flood, banjir, drought, kekeringan, dan lain-lain. Nah itu kira-kira yang kami sampaikan tadi, dan kita harapkan masukan-masukan kita bisa menjadi pertimbangan dalam rangka nanti membuat joint declaration, dan kita juga menyampaikan dari terakhir, membolehkan pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah negara lain untuk sharing best practices sepanjang itu sesuai dengan aturan undang-undang nasional yang berlaku. Saya kira itu. Pak Cik, dari antara Pak, tadi sempat di bidang atau Pak Menteri ARAE, tempat disini menaik kementerian atau kelembagaan khusus mengenai air, buat bisa selanjutkan itu seperti apa, dan nanti peran yang dikembangkan pemerintah daerah seperti apa, dan tanggapan dari pemerintah itu nanti kira-kira kalau dikembangkan itu PEMDA nanti kerjasamannya kayak gimana. Terima kasih. Ya, ya memang tadi dalam remarks yang saya sampaikan di forum tadi, ada satu dagasan, pandangan yang boleh kita kaji lebih dalam tentunya. Ini juga melihat dari pentingnya mengintegrasikan, mensinkronisasikan segala urusan manajemen air ini di tingkat pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi. Berbicara provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan seterusnya. Artinya kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air. Ini bukan yang pertama tentunya. Ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu memiliki keunangan. Yang paling penting itu keunangan, otoritas ya, termasuk juga kapasitas untuk bisa mengelola air secara komprehensif. Termasuk kata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian termasuk regulasinya juga disiapkan dengan baik. Kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya. Oleh karena itu bukan hanya sekedar menambah birokrasi baru kalau menurut saya badan air nasional atau apapun namanya ini diharapkan bisa menjadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air yang cepat atau lambat siap atau tidak siap kita harus menghadapi itu. Dan kalau tidak ada badan khusus yang menangani menurut saya juga memang akan terus menjadi tantangan bersama. Tapi sekali lagi saya tidak punya keunangan hanya menyampaikan ini di depan forum internasional sebuah forum akademis yang bisa kita diskusikan dan kalau memang ada nilai-nilai yang baik ataupun hal-hal yang positif yang bisa kita kita dapatkan seperti Pak Menagri tadi kita tidak usah ragu-ragu untuk belajar saling belajar mendapatkan lessons learned dan juga best practice dari berbagai negara ataupun lembaga yang terlebih dahulu melakukan ataupun sudah lebih dulu berhasil itu juga sesuatu yang baik untuk kita dan juga untuk pemerintahan di tingkat daerah. Ya, saya sepenuh jadi jumlah jumlah penduduk dunia ini berkembang eksponensial eksponensial itu maksudnya seperti covid itu ya ya kelipatannya tinggi sekali menurutnya diperkirakan nanti akan mencapai lebih kurang 8 miliar kalau salah dalam 10 tahun 6 tahun 7 tahun ke depan 2030 sementara kita jumlah energi makanan dan air cukup terpasti akan juga bertambah diperlukan sedangkan dia terbatas maka diperkiraikan ke depan itu tantangan dunia itu memang 3 itulah energi food security dan kemudian water air beberapa negara bahkan sudah punya menteri tadi seperti tadi salah satu speaker lah minister of water of marloko marloko punya menteri air khusus sendiri nah kita mungkin saya belum tahu sementara ini kan kita lihat adanya di beberapa kementerian seperti misalnya di kementerian KKP tapi mengurus masalah kelautannya tidak mengurusi masalah air yang ada di daratannya kemudian ada kementerian lingkung hidup yang menangani masalah juga air tapi secara umum spesifik dan menteri atir BPN itu sangat sangat relatif sangat terhubung dengan masalah air karena apa tata ruang daerah yang menjadi tangkapan air dikonversi menjadi pemukiman terjadi longshore landslide banjir berpengaruh semuanya nah oleh karena itu mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan tapi sekali lagi Pak Aie dan saya bukan punya kewenangan ini sebaik idea sharing dari pengalaman pengalaman agar lain mungkin it is time for us to have more attention on water issue water related issue dan dari Kementer Agri pasti apapun yang diambil bijakan dari Presiden atau Presiden terpilih nanti kita akan mendukung Pak Aie ini soal usulan badan air nasional itu apakah sudah sebelumnya dikomunikasikan ke Pak Jokowi Presiden saat ini atau mungkin akan akan ada rencana diomongin ke Pak Jokowi ataupun Presiden terpilih Pak Prabowo karena kan seperti kita ketahui Presiden terpilih juga kan sedang menggodok ya Pak soal nanti Kementerian dan Jokowi itu seperti apa ya sama yang seperti disampaikan oleh Pak Medagri kami tidak punya keruangan secara langsung tetapi tentu saya akan melaporkan sekaligus juga memberikan masukan-masukan sebagai pembantu Presiden punya kewajiban diminta tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik tentunya kita harapkan tadi karena semangatnya adalah kita lebih fokus lebih serius dan lebih memiliki kapasitas dan otoritas untuk menangani berbagai masalah krisis air di masa depan ini belum bicara tentang dampak yang semakin parah dari pemanasan global misalnya jadi makin ke depan ini petani misalnya ratusan juta petani seluruh dunia akan terdampak langsung terhadap kekeringan air dan kalau itu gagal panen dimana-mana maka akan berpengaruh pada produktivitas pangan dan ini menjadi bencana buat kita manusia jadi sekali lagi kembali apakah solusinya diantaranya dengan mengintegrasikan berbagai elemen dan instrumen yang berkaitan langsung dengan manajemen air maka kalau memang itu maka kita harus juga perlu memikirkan ke depan seperti apa dan kalau memang diantara berbagai opsi atau alternatif solusi yang lain juga baik kita akan integrasikan dalam konsep ke depan bagaimana menata air dengan baik dan mencegah terjadinya krisis ini kan mohon maaf ini kan teman-teman media ini kan baru sebatas ide yang disampaikan oleh Bapak ini mempunyai ide dan kita kita bersyukur World Water Forum ini dilaksanakan Indonesia sebagai tuan rumah ini memberikan menjadi wake up call bagi kita pentingnya air ide baru sebatas ide tapi apa namanya itu tentunya pusat apapun juga lah nanti dari pimpinan kita jadi teman-teman jangan nulisnya sepertinya sudah harus dari kita oh iya betul dari Bapak dari Pak dari Pak Menteri PPR memberikan saran ini kan kita pernah kita menggunakan prinsip semi otonomi daerah termasuk air ini ditangani oleh daerah seperti air minum itu oleh kabupaten dan kota bukan oleh pemerintah nasional kemudian dalam rangka manajemen air termasuk safe drinking dan clean water air yang bersih dan air yang minum itu karena dikelola dari daerah salah satu cara kita biasanya untuk menangani tingkat nasional kita membuat iklim yang kompetitif tanpa daerah jadi biar mereka saling berlomba untuk manage dengan sebaik-baiknya nah nanti yang terbaik biasanya kita akan berikan reward yang baik-baik yang kurang yang tidak baik kita berikan punishment paling tidak kurang nah salah satu reward yang biasanya menarik daerah itu adalah kalau diberikan budget tambahan alokasi namanya dana insentif daerah sekarang namanya disebut insentif fiskal seperti untuk penahanan apa inflasi itu Ibu Menteri Keuangan kami usul disiapkan satu tahun satu triliun untuk seratus provinsi di Kabupaten Kota yang dianggap terbaik menangani inflasi per 4 bulan 10 miliar untuk satu daerah masuk ke dalam tambahan APBD dia ditambah naik elektabilitasnya nah jadi caranya gitu caranya mancing daerah-daerah 10 miliar per daerah untuk daerah yang dianggap berhasil total satu triliun juga enggak taktornya saya belum tahu berapa apakah 10-100 daerah atau kecukup 10 daerah nanti akan dibicarakan teknisnya dengan Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Pak Menteri PPR indikator daerah yang terbaiknya pasti akan dibuat indikator teknisnya misalnya akses kepada masyarakat semua terpenuhi di daerah itu akses keuangan misalnya ya kemudian memanage dengan apa bagus dengan robot sehat manajemennya irigasi berjalan lancar misalnya nanti membuat kis-kisinya dari teknis tentu Menteri PPR Pak Menteri Doro juga untuk memanfaatkan dana hibah dari internasional enggak Pak para pemimpin daerah ini misalkan kerjasama dengan Australia boleh aja tapi kan harus melalui berjalan proses kalau berjalan kalau dana desa Pak berapa proses alokasi tidak ada yang spesifik tapi kita memberikan instruksi sesuai dengan keperluan tiap-tiap daerah masing-masing makasih banyak terima kasih terima kasih